Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu penerima tunjangan hari raya tahun 2023 Hari ini kami akan mengupdate terkait daerah mana saja dan bank apa saja yang telah menciarkan tunjangan hari raya tahun 2023 ini Jadi disini langsung saja kita melihat sebuah grup facebook dari forum pensiunan PNS Ini beranggotakan grup publik 152.710 anggota Jadi ini adalah grup yang banyak diminati oleh para pensiunan untuk berbagi informasi sesama pensiunan Jadi disini bisa langsung kita melihat sudah ada beberapa daerah yang telah menciarkan Yang pertama yang punya rekening bukopin Jakarta sudah cair Saya cek barusan Jadi untuk di Raja Jakarta yang menggunakan rekening bank bukopin itu sudah menciarkan Kemudian di bagian kolom komentar dijelaskan bahwa bank mana saja yang sudah masuk Kemudian selain bank bukopin juga ada bank mandiri taspen itu sudah masuk pencerannya Kemudian selanjutnya daerah Kalimantan Timur juga sudah penceran THR untuk bank BTPN Kemudian selanjutnya Alhamdulillah sudah masuk ke rekening Nah kemudian ada yang bertanya bahwa apakah ada kenaikan gaji Kemudian dijawab bahwa kelihatannya tidak ada pak Jadi memang untuk kenaikan gaji THR ini tidak ada ya untuk bagi para pensiunan Kalaupun ada itu karena diterima utuh tanpa ada potongan yang lain-lainnya Kemudian ini adalah bukti screenshot Beberapa pensiunan yang telah dicairkan tunjangan hari raya oleh pemerintah daerahnya masing-masing atau melalui PT Taspen Alhamdulillah THRnya sudah masuk ke rekening Dari Bapak Rosman Zegarozek THR sudah cair Alhamdulillah THR Tislebet rekening Kemudian daerah Binje juga sudah cair Kemudian daerah Okus Sumatera Selatan Dalam bagian kolom komentar juga sudah cair pada pukul 7.33 tadi Jadi memang pencerannya lebih awal Bapak Ibu ya Dibanding dengan perkiraan kita bahwa bisa jadi dicairkan tanggal 5 ternyata tanggal 4 Bahkan di awal pagi itu sudah dicairkan Selanjutnya dari Pak Heri ini adalah bukti screenshot dari ATM BTPN Ternyata THRnya sudah cair Ini adalah bukti saldonya Kemudian memang di hari sebelumnya dari pihak PT Taspen Itu telah mengeluarkan pengumuman terkait Pembayaran tunjangan hari raya tahun 2023 Ini berdasarkan PP nomor 15 tahun 2023 Bahwa dijelaskan cairan THR itu akan dimulai dicairkan pada tanggal 4 April 2023 Jadi terkait besaran dan komponen penghasil yang dibayarkan untuk bulan Maret Itu terdiri dari pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan Ada pun yang menanyakan mengenai kenaikan itu tidak ada kenaikan gaji Dan untuk potongan pada THR ini itu tidak ada potongan Yang disampaikan langsung oleh pihak PT Taspen Dalam pengumuman yang telah diunggah beberapa hari yang lalu Jadi demikian informasi yang dapat kami kabarkan terkait daerah dan bank Yang telah menciarkan tunjangan hari raya tahun 2023 Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh